Halo teman-teman, selamat datang kembali di MufasaCAD dengan tutorial SolidWorks BASIK BASIK bagaimana mengubah material dan jangan lupa subscribe channel kami di sini ini akan tergantung untuk kita untuk tumbuh, contohnya saya akan membuat 3D objek yang mudah Anda bisa klik skade di sini, memulai 2D skade, memilih top line, saya akan membuat rectangle dari center point ke point ini dan convert 2D skade ini menjadi 3D model, Anda bisa klik Feature di sini dan klik Extrude BASIK, kita akan extrude di sini, dan klik OK dan kemudian saya akan berubah ke Perspective View, Anda bisa klik di sini dan klik Perspective untuk mengubah material ke objek ini, Anda bisa klik Appearance dan Anda bisa menggunakan Appearance Color, dan untuk mengubah material, saya akan menggunakan Organic dan Wood dan untuk mengubah material ke objek ini, Anda bisa mengubah Material Twist dan material sudah diperlukan ke objek ini, untuk mengubah material ini, Anda bisa klik di sini di sini, Display Manager tab, dan klik di material ini, dan edit Appearance, OK dan Anda bisa mengubah material lain, saya akan mengubah material ini, dan klik di material ini untuk mengubah material ini, Anda bisa klik di sini, dan ini material sudah diperlukan ke objek ini untuk mengubah, Anda bisa klik di sini, OK, dan kita akan mengubah material ini untuk mengubah material ini, untuk mengubah material ke objek ini, Anda bisa selek ini face and go to the appearance and change for another material like a bridge okay you can click in this material twist to change this face material okay I will click in this material twist and material already apply into this face you also can change in this face and click here appearance and click another material I will click here twist and then this material already apply into this face to change this face material to only select this face and change another material like a bridge here and click here twist okay I think it's enough today for a solidwork basic tutorial how to change material if you have any question about this tutorial you can comment below this video and see you next time in another solidwork basic tutorial